Oke, jadi beberapa video ini emang banyak mindah-mindah ini kan? Karena ada beberapa hal yang di luar rencana awal. Contoh, gue gak pernah kepikiran untuk melihara ikan toman. Akhirnya gue melihara ikan toman santik di sini. Kemarin kita udah jual white bar. Dan akhirnya gue pindahin temensis dan aligator spatula albino ke sana. Nah, intermedia ini juga di luar rencana awal. Untuk intermedia, akan gue gabung dengan rombongan Fogo dan Brokopondo. Nah, kan seukuran dia. Anjir, on tap dia. Oke, langsung masuk. Push. Oke, jadi ini gue barusan masukin ikan-ikan mas ke dalam tanknya Monoslayer. Nah, Monoslayer ini di tempat penghobi sebelumnya. Dia ini selalu dikasih makan makanan hidup. Nah, sehingga apa yang akan gue lakukan sekarang ini, gue akan ngasih dia juga makanan hidup sampai mungkin beberapa waktu ya. Kemudian baru akan gue latih untuk mau makan makanan beku. Nah, untuk Monoslayer ini, yang gue lihat ya, mentalnya mungkin masih belum ya. Masih belum terlalu gimana-gimana. Dan kita lihat apakah dalam waktu dekat ini, dia udah makin stabil, establish di sini. Karena kemarin mungkin karena ada skat, dia ngerasa nggak nyaman juga kan ada skat kayak gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Nah, ini setelah gue lepas skat, harusnya dia mentalnya juga lebih bagus. Karena yang gue tahu, Mono itu atau pikok bas secara keseluruhan, dia akan lebih nyaman kalau ada temannya. Jadi nanti mungkin kita akan cari temannya, tapi yang Slayer juga mungkin. Kalau nggak ya sendiri dia aja gitu kan. Nah, ini akan gue besarin. Pokoknya sampai ukuran 40-an cm. 40-an cm dan udah mau makan makanan beku, baru nanti kita gabungin ke dalamnya Gateng. Karena Monoslayer ini masih jarang ya. dijumpai di pasaran. Mungkin yang fin-finnya gede ada, tapi yang Slayer-nya kayak begini, ada-ada juga pasti. Pasti ada di tempat-tempat penghobis lain, cuma mungkin jumlahnya nggak banyak. Nah, ini gue cukup beruntung lah. Punya satu Monoslayer di sini. Nah, untuk ikan-ikan yang lain, gue nggak bisa terlalu update, karena kondisi-kondisi mereka masih kurang lebih ya begitu aja. Nanti gue kayaknya harus cari nih salah satu orang yang emang expert banget di Peacock Bus. Barulah ada lawan bicaranya gitu, lebih seru untuk ngebahas Peacock Bus, Fogo, Broco Pondo, dan Inter. Jadi di sini udah ada tujuh ekor nih. Tiga Broco Pondo, di mana itu ada satu Captive Breed, dua Wild Couch, dan kemudian ada dua Fogo, dua-duanya Wild Couch, dan dua Intermedia, dua-duanya Wild Couch. Jadi total ada tujuh ekor Peacock Bus yang fenomenal. Fenomenal, anjir fenomenal. Gaya lu. Jadi ya itulah, nanti kita coba cari topik tersendiri, atau kalian udah request tersendiri nggak? Untuk mengenai pembahasan Fogo, Broco Pondo, dan Intermedia. Jujur, gue juga bingung mau ngebacot apa tentang mereka. Ya, gue melahara mereka karena prinsipnya gue ini suka banget sama ikan Peacock Bus. Jadi mereka ini ada di sini karena emang gue suka banget gitu. Sedangkan ikan-ikan yang lain mungkin karena mereka memiliki kelahiran genetik ataupun ikan tersendiri. Di sini kita masih ada empat ekor Peacock Bus Temensis, dan satu sepatu lagar Albino. Nah, Temensis ini gue gedein emang untuk regenerasi. Jadi akan gue stok empat ekor, kalau-kalau nanti entah berapa tahun lagi ada kenapa-kenapa gue punya stok Temensis yang udah besar gitu. Kalau misalnya yang ikan di Megateng nggak kenapa-kenapa, yaudah gue ada stok gitu. Itu tetap gitu. Atau mungkin nanti gue tambahin satu. Ya gitu lah, itu pokoknya intinya ini ikan untuk stok. Dan untuk sepatu lagar Albino, ini sekali lagi, dia ini hanya akan masuk sebagai penutup. Dari seluruh penutup gitu kasarnya. Ya, intinya ini paling terakhir yang akan gue masukin ke Megateng. Karena sekali lagi, kalau dia gue masukin ke Megateng sekarang, pertumbuhannya akan sangat cepat. Sehingga beresiko lah. Karena gue masih ada ikan yang masih 35-40 gitu. Dia aja ini mungkin udah mau 50. Masuk Megateng ini sebentar nih, se-meter. Nanti gimana nasib ikan-ikan gue yang masih 40-an gitu kan. Belum sempat mengejar ukuran, dia udah terlalu besar gitu. Jadi emang disini agak gue sedikit rem-rem, rem-rem halus gitu kan. Dan disitu dipush, supaya begitu dia masuk, dia udah nggak ngebanting ukuran ikan-ikan yang lain. Intinya seperti itu. Dan di bawah ini ada Goliath Tigerfish. Ini gue nggak tahu ukuran berapa, tapi sepertinya udah lebih besar. Karena dia dapet buffet, kalau nggak cerek, lelek. Jadi begitu cerek habis, gue beli lagi. Kalau Bang Angga ngirim lelek, gue kasih lelek. Lelek habis, cerek. Jadi full terus. Kasih pakan terus disini. Dengan harapannya, suatu hari bisa masuk ke Megateng. Entah itu sebagai ikan regenerasi, atau emang ikan Goliath Tigerfish tambahan ke dalam Megateng. Intinya seperti itu. Ini ada satu ekor. Dan ini tadi mengenai pari dan anak pari yang baru lahir, gue udah bahas di video sebelumnya. Dan untuk ini, intinya ini ikan, matanya katarak. Coba Bang, di zoom Bang. Ini udah jauh lebih mending. Tapi yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kemarin udah putih banget. Sekarang udah mulai hitamnya, udah mulai kelihatan. Yang sebelah sini kemarin, keraknya tebal banget. Sekarang udah mulai angsur-angsur terkikis. Intinya seperti itu. Ini gue tanya Bang Adit Boba, karena dia emang lebih ekspert ya, mengenai kura-kura. Dia bilang abis juga 4-5 bulan. Atau mungkin 6 bulan. Baru itu semua kataraknya, rontok, copot, atau sembuh lah. Dengan treatment yang gue lakukan sekarang, hanya akriflavin, ganti air tiap hari. Akriflavin, ganti air tiap hari. Udah, begitu aja. Nah, ini udah masuk minggu ke-2 ya, atau minggu ke-3. 3 minggu lah. 3 minggu, udah ada sedikit perubahan. Jadi emang bener, kata Bang Adit. Ini abis juga 3, 5, 6 bulan. Jadi dia akan ada di sini, sampai kataraknya sembuh, baru gue masukin lagi ke sana. Nah, sisanya mungkin itu aja sih yang bisa gue update. Toman Santik juga kemarin kan baru gue update ya. Jadi gak banyak yang bisa gue update. Dan ikan emasnya udah dimakan. Sekedar update aja buat kalian. Dan emang ini kemarin dia belum mau makan, karena emang tampaknya gak nyaman dengan tempatnya. Tapi sekarang udah jauh lebih nyaman nih. Dia udah mulai mau ngikutin tangan nih, pelan-pelan. Kemarin kagak mau, ngendok aja. Udah mulai stabil ya. Udah mulai stabil, karena dia juga nyaman dengan tempatnya. Dan sisanya, mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur, karena di dalam panas banget. Dan see you guys in my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax